Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Dukung kami jangan lupa klik, like dan subscribe. Allahumma soliala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua mendapat safaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya robbal alamin. Kumpulan hadis-hadis nabi tentang, kejujuran. Hendaknya kamu selalu jujur karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu akan membawa ke dalam surga. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abu Muhammad al-Hasan bin Ali Rodiyallahu Anhu, Ia berkata aku menghafal hadis dari nabi solallahu alaihi wasalam, Yaitu, tinggalkanlah olehmu apa saja yang kamu ragukan dan beralihlah kepada yang tidak kamu ragukan. Sesungguhnya kejujuran itu ketenangan dan kedustaan itu kebimbangan. Hadis Sohi Riwayat Tirmidzi Sesungguhnya para pedagang akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti sebagai orang-orang fajir, Jahat kecuali pedagang yang bertakwa pada Allah, berbuat baik dan berlaku jujur. Dari Ibnu Masud Rodiyallahu Anhu dari nabi solallahu alaihi wasalam, Sabdanya, sesungguhnya kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan itu menunjukkan ke surga dan sesungguhnya seseorang selalu berbuat jujur sehingga dicatatlah di sisi Allah sebagai seorang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta itu menunjukkan kepada kejahatan dan sesungguhnya kejahatan itu menunjukkan kepada neraka dan sesungguhnya seseorang yang selalu berdusta maka dicatatlah di sisi Allah sebagai seorang yang pendusta. Mutafak, alaih, tanda orang munafik itu ada tiga, dusta dalam perkataan, menyelisihi janji jika membuat janji dan hianat terhadap amanah. Terima kasih telah menonton!